Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mematikan sensor gerakan di browser Chrome Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat polling di grup telegram Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa di Chrome itu ada fitur sensor gerakan Yang mana itu jika diaktifkan dapat mengumpulkan data-data di handphone kita, data-data pribadi kita Nah jika di sini teman-teman ingin menonaktifkannya, mudah sekali kita langsung buka Chrome Teman-teman pergi ke bagian pojok kanan atas yang titik 3 itu, teman-teman klik Lalu teman-teman pilih setelan Kita scroll ke bawah, kita cari disitu yang namanya setelan situs atau situs Ini dia, kita langsung klik saja Nah disitu langsung terlihat ya teman-teman namanya sensor gerak Nah ini teman-teman langsung nonaktifkan saja untuk togglenya Ini akan awalnya aktif ya teman-teman diizinkan Nah jadi fungsi dari motion sensor atau sensor gerakan ini Itu dia tujuannya untuk mengumpulkan beberapa data dari handphone kita Seperti mulai dari gerakan-gerakan yang sering kita lakukan di handphone Dan juga pencahayaan dan yang lain-lainnya Tujuannya nanti saat kita mungkin sedang browsing pencarian di Chrome Itu akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan gerakan data yang dikumpulkan Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mematikan sensor gerakan di browser Chrome Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet Video ini bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe